selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh Adel tutup cendelanya Adel ini dimana mau jadi apa kamu ha loh kok ada ayah kakek nenek sama om Nika juga ngapain ada disitu contoh tuh kakakmu makanya kalo dinasatin sama orang tua tuh dengerin sekarang mau dikasih makan apa istri anakmu ha sambar pak sabar jangan terlalu dikeraskan ibu sih kalo ngurusin anaknya jadi gini kan dia sekarang kamu sih deh udah umur 24 tahun langsung nikah aja mana belum nyiapin apa-apa lagi sekarang liat tuh anak istri kamu dikasih makan apa coba aja kamu jadi dokter kayak kakak dulu pasti kehidupan kamu lagi terjamin jangan terlalu dipikirkan ibu yakin rezeki itu pasti sudah diatur oleh anak kuasa kamu pulang saja dulu istri kamu pasti nyeriin ini ibu ada uang untuk keluarga mau makan jangan lupa dipakai ya makasih ya bu pertama pulang dulu ya assalamualaikum bu alaikum salam hati-hati ya ya Tuhan kenapa hidupku seperti ini loh pertama siapa ya loh ini temenmu Fandi oh Fandi apa kabar kamu sekarang Alhamdulillah kamu sendiri gimana kok kayak lagi sedih gitu iya nih jadi gini ceritanya jadi gitu Fon ceritanya wah aku turut prihatin si sob sama keadaanmu sekarang ini tapi Tam bukan berarti kamu harus menyesali keadaanmu sekarang ini juga kamu juga gak boleh menyesali jalan yang udah kamu tunggu kemarin bukan berarti kamu masuk jalur kesinian kamu gagal dong enggak percayalah Tam kalau kegagalan itu adalah salah satu dari proses kehidupan udah lah gak usah banyak-banyak dipikirin mau ngomong belum dapat kerjaan kan mau kerja sama aku aja gak bukan bukan ini sih jabatan yang tinggi tapi cukup lah buat memperbaikin situasimu sekarang gimana boleh deh jadi kapan bisa mulai kerja nih kamu siapin dulu aja berkas-berkasnya sama nanti dateng ke alamat ini nih nanti kita obrolin lagi di kantor mau ngomong ada janji nih duluan ya nanti kita obrolin lagi di kantor makasih banyak ya Pat oh jadi ini alasan ayah gak izinin Adit untuk masuk jurusan kesenian Kak bangun Kak bangun Kak bangun 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 udah maghrib malah tidur sana sholat ayah ayah mana itu ayah ada di ruang tamu baru pulang dari masjid ayah adit mau bicara tentang jurusan yang mana kan udah ayah bilang dibilang gak boleh ya gak boleh jurusan kesenian itu gak ada masa depannya mau jadi apa kamu kalau memilih jurusan itu tapi ya jurusan kesenian ini jaman sekarang udah berbeda ayah gak bisa sama-samain jaman ayah dan jaman adit ayah gak mau kamu ngalamin hal yang sama kayak ayah dulu tapi ya ayah gak bisa menyamakan hidup aku dan kehidupan ayah lagi pula kalau aku nanti gagal itu adalah merupakan proses kehidupan adit ya jadi ya ayah gak bisa menyamakan kayak gitu setelah kamu deh ayah udah gak mau ikut campur lagi percaya aja sama adit ya adit bakal sukses nanti ya ayah cukup percaya sama adit semoga kali ini rencana kamu berhasil dengan baik selamat menikmati selamat menikmati